Intro Assalamualaikum Hai guys Apa kabarnya? Apa kabar guys? Apa kabar guys? Apa namanya? Oke coba gimana? Hai guys Adik lagi pegang tabi Coba Gimana kalau adik lagi salawat Salamualaikum 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 Gitu guys Oh gitu guys Adik mana nih? Ayo bawa dulu yuk Dadah guys Assalamualaikum Assalamualaikum Nah kali ini kita akan membahas salawat Nah disini kalian bisa gunakan ini Ya Salawat itu ataupun zikrullah Kita bisa menggunakan jari kita Bisa juga menggunakan tasbih Ya yang ini Kemudian ataupun Ada yang mempermudah kita Untuk menghitung Seberapa banyak Salawat kita Atau zikr kita Dengan tasbih Digital Seperti itu Apa itu salawat Apa dalil membaca salawat Dan apa manfaat serta keutaman salawat nabi Apa itu salawat Salawat kepada nabi muhammad Sallallahu alaihi wassalam Bukanlah amalan yang asing bagi seorang muslim Salawat merupakan salah satu dari sekian banyak amalan-amalan sunnah Yang bisa diamalkan setiap orang dengan mudah Dan tidak membutuhkan banyak waktu ataupun tenaga Selain itu Salawat merupakan salah satu amalan terbaik Yang dianjurkan untuk umat islam Karena bukan hanya kita yang bersalawat kepada nabi Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Beserta para malaikat pun Senantiasa bersalawat kepada nabi muhammad Sallallahu alaihi wassalam Allah berfirman dalam Quran surat al-Ahzab Ayat 56 Yang artinya Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk nabi Wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kamu untuk nabi Dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya Banyak sekali keutamaan salawat kepada Rasulullah Di antaranya Menghilangkan kesusahan Memberikan kemudahan dalam melunasi hutang Menyembuhkan penyakit Menjamin ampunan dosa Kemudian Mendapatkan 10 rahmat dan syafat Rasulullah Lalu Posisi kita semakin mulia Next Semakin banyak salawat hati Maka akan lebih terasa lebih tentram dan tenang Semakin banyak salawat Hati terasa lebih tenang dan tentram Kemudian 10 kali bersalawat Menghadirkan 10 rahmat Kemudian kebaikan Kemudahan Derjat dan dihapus kejahatan dan dosa Kemudian Allah bersalawat Kepadanya 10 kali Dan Kita akan mendapatkan syafat Rasulullah Pada hari kiamat Amin Amin ya rabbal alamin Semakin banyak doa untuk Nabi Muhammad Semakin banyak pula manfaat untukmu guys Karena Dengan salawat Apa yang kita niatkan Insya Allah terkabul dan terwujud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Jadi pengertian salawat Nabi itu Mengandung Makna dari doa Atau pujian Kemudian kemuliaan Keberkahan Dan ibadah Rasulullah sendiri Pernah bersabda Yang paling dekat denganku Di hari kiamat Adalah yang paling banyak Bersalawat kepadaku Selain itu Ada hadis riwayat Mengatakan Perbanyaklah Salawatku Di hari Jumat Di malam Jumat Karena di hari Jumat Sahabat sekalian Ketahuilah Setiap langkah kita Jika diawali dengan nama Allah Dan bersalawat kepada Rasulullah Subhanallah Sangat banyak Salawat dan manfaat Yang nyata Yang tak alami Dengan bersalawat Wallahi Sangat dahsyat Salawat kepada Nabi Muhammad Bukanlah buddha Bukan juga kebiasaan Tetapi amalan yang sangat bermanfaat Untuk keselamatan kita Bahagia di dunia Maupun di akhirat Bahkan untuk keselamatan kita bersama Pesan Rasulullah Terkait salawat Juga ada Yakni Perbanyaklah salawat Di hari Jumat Di malam Jumat Karena di hari Jumat Ya Salawat kalian akan Allah Sampaikan langsung Kepada Nabi Muhammad Selanjutnya Ada lagi nih Barang siapa yang bersalawat Kepada Nabi Muhammad Maka Allah Akan bersalawat Untuknya Sepuluh kali Lanjutkan ya Kajian kita Yakini Keutamaan Salawat Nabi Yang dikutip dari buku Mukjizat Salawat Karya Habib Abdullah As-Shighav LCMA Dan Haja Indriya R Dhani SE Yang pertama Mentaati Perintah Allah Jadi Membaca salawat Artinya Mentaati Perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hal itu Sesuai dengan Firman Allah Dalam Quran Surat Al-Ahzab Ayat 56 Bahwa Salawat adalah Doa Yang ditujukan Kepada Rasulullah S.A.W. Sebagai bukti cinta Dan hormat Kepadanya Yang kedua Adalah Keselarasan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Meskipun Salawatnya Berbeda Salawat kita Atasnya Bermuatan Doa Dan permohonan Sedangkan Salawat Allah Atasnya Bermuatan Pujian Dan pengagungan Yang ketiga Yakini Mendapat Sepuluh Salawat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Juga akan Memberikan Sepuluh Salawat Kepada Yang membaca Salawat Hal itu Sesuai dengan Hadith Riwayat Muslim Rasulullah S.A.W. Bersabda Orang Bersalawat Kepadaku Satu Kali Allah Akan Bersalawat Kepadanya Sepuluh Kali Kemudian Yang keempat Diangkat Sepuluh Derjat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Hadith Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Mengangkat Sepuluh Derjat Pembaca Salawat Barang Siapa Bersalawat Satu Kali Allah Akan Memberi Sepuluh Rahmat Sama Dengan Sepuluh Derjat Baginya Yang Kelima Tulis Sepuluh Kebaikan Dan Dihapus Sepuluh Keburukan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Memberikan Sepuluh Rahmat Apabila Bersalawat Satu Kali Kemudian Allah Juga Akan Menghapus Keburukan Sebanyak Sepuluh Dari Yang Pembaca Solawat Yang Ketujuh Ampunan Dosa Penghapusan Sepuluh Dosa Dalam Membaca Solawat Menjadi Ampunan Dosa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Umatnya Solawat Menjadi Kifarat Yang Menghapus Dosa Kita Kedelapan Dekatkan Diri Dengan Rasulullah Di Hari Kiamat Keutaman Solawat Bisa Mendekatkan Umat Islam Kepada Rasulullah Di Hari Kiamat Kelak Pasalnya Pembaca Solawat Kelak Akan Mendapat Safat Dari Rasulullah Di Akhirat Kesembilan Jadikan Pemenuhan Hajat Dengan Ikhlas Bersalawat Kepada Rasulullah Niscaya Allah Akan Memenuhi Hajat Hajat Kita Sebab Membaca Solawat Dapat Mencukupkan Apa Yang Diinginkan Manusia Sepuluh Jadi Zakat Hakikat Zakat Sendiri Adalah Menyucikan Diri Dengan Bersalawat Seseorang Telah Mensucikan Dirinya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghapus Sepuluh Dosa Dan Menulis Sepuluh Kebaikan Selain Itu Allah Menjadikan Salawat Sebagai Sedekah Bagi Orang Yang Tidak Mampu Bersedekah Kesebelas Sebagai Pengingat Keutaman Salawat Yang Terakhir Adalah Sebagai Pengingat Apa Yang Menjadi Lupa Dengan Terus Bersalawat Kita Terus Mengingat Untuk Tidak Melupakannya Jadi Salawat Itu Bisa Kapan Aja Dan Itu Memang Kalau Pengalaman Pribadi Membuat Hati Semakin Tenang Dan Kalau Kita Ingin Meminta Sesuatu Kepada Allah Kita Bisa Meminta Perantara Nabi Muhammad Agar Allah Cepat Mengabulkan Keinginan Kita Salawat Juga Merupakan Salah Satu Amalan Yang Bisa Dikerjakan Bagi Kita Perempuan Ini Dikalah Hight Tak Senang Sekali Kita Bisa Sharing Dimana Banyak Sekali Keajaiban Dari Salawat Nah Yuk Kapan Lagi Kita Mulai Rutinkan Untuk Bersalawat Kita Istiqomah Ya Kan Oke Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Oke Guys Mohon maaf Ya Kalau ada Salah-salah Kata Oke Assalamualaikum Kata